Oke guys, bertemu lagi dengan saya Tukang Tok 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 Kali ini saya akan mereview tentang Spray Good guys Atau alat bantu jet semprot guys Oke guys, kali ini saya akan review dengan merek Lakoni guys Dengan tipe Fantasy 1800 PS guys Kalau tekanan 180 PSP itu sangat kencang sekali guys Oke guys, untuk speknya seperti ini guys Oke guys, merek Fantasy 180 PSP dengan PO atau daya 300 Watt Dan PI 2,7 Ampere guys Dan voltasenya guys 2,0 Volt guys Dan berat mesin 1 kg guys Jadi mesinnya kosong itu 1 kg guys Seperti ini guys Ini gambarnya guys, seperti ini Oke Oke guys Ini masih segelan sih Saya belinya di toko online Kalau dikalkulasi dengan kita membeli kompresor Itu lebih ekonomis Ini guys Dan diukur dengan budgetnya Lebih murah ini guys Karena kalau kompresor itu Harus membeli selang Membeli spray gunnya juga Dan buatnya pun paling rendah itu kompresor 800 Watt guys Oke guys Seperti ini guys Bentuknya guys Ini masih segelan guys Belum saya buka Dan ada apakah gerangan di dalam box ini guys Oke Kita buka aja menggunakan bantuan pisau kecil Seperti ini guys Oke Ini ada sebuah plastik Di dalamnya itu Aksesoris guys Oke Seperti ini guys Bentuk spray gunnya Oke Ada buku Garansi Dan ada buku Panduannya guys Oke guys Ini guys Bentuk spray gunnya Seperti ini Kurang lebihnya Oke Disini Tabungnya itu Kapasitasnya 1000 ml guys Jadi Cukup banyak guys Untuk menyimpan minyak Di dalamnya guys Oke Seperti ini Cukup lumayan Biasanya Spray gun-spray gun itu 800 ml Ini ada 1000 ml guys Jadi lebih gede Lebih awet guys Oke Lebih asingnya lagi Ini cuma dayanya 300 Watt Saja guys Jika Rumah Kita Memakai KW 450 Watt Guys Itu masih aman Tidak Tidak KWH Tidak Spread Gase Atau tidak Turun Gase Nah Seperti ini Keunggulannya Gase Seperti gun Lakoni Tipe Fantasy 180 PS Gase Nah disini Ada Pengukur Tekanan Seperti ini Kita geser Nah Seperti ini Ada itu Pengeluaran Jatnya Gase Ada yang Tipenya Bundar Ada yang Menyamping Ada yang Keatas Gase Seperti itu Gase Tinggal kita Atur Di Depannya ini Gase Tinggal kita putar Keatas Kesamping Atau Seperti ini Gase Oke Gase Selanjutnya Kita Berlanjut ke Buku Panduan Gase Penggunaan Nah Seperti ini Gase Buku Panduan Penggunaannya Dan ada Spek Kelampakan Cara Pemakaiannya Gase Oke Seperti ini Gase Dan selanjutnya Kita buka Plastiknya Dulu Gase Ada apakah Oh ya Ada sebuah Sikat Gase Untuk Pembersihkan Dan Ada sebuah Jarum Untuk Menusuk Bila ada Terjadi Sumbatan Gase Nah Disini Gase Bila terjadi Sumbatan Bisa kita Tusuk Menggunakan Jarum Ini Gase Oke Gase Ada sebuah Itu Alat yang Bisa Diubah Menjadi Buat Ban Dasar Air Dan Ban Dasar Minyak Gase Oke Tinggal kita Pindah Saja Oke Gase Untuk Mengetahui Tekanannya Kita colokkan Ke Sumber Listrik Seperti ini Gase Oke Kita coba Gase Wis Tekanannya Sangat Kencang Gase Nah Seperti Gase Wis Kencang Banget Gase Tekanannya Dan Suaranya Pun Tidak Begitu Berisi Gase Sangat Halus Oke Seperti Gase Tekanannya Sangat Kencang Sekali Gase Gase Rekomendasi Banget Gase Untuk Pengecatan Dan Bila kita Sering Berpindah Pindah Tempat Gase Tidak Ribet Membawanya Gase Oke Rekomendasi Banget Gase Meringankan Pekerjaan Mudah Dibawa Dan Buat Cukup Lumayan Gase Buat Perumahan Yang Memakai KWM 450 Itu Masih Oke Buat Berlakukan Pengecatan Gase Oke Cukup Disini Dari saya Tukang Tok 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 Gase Sampai Ketemu Ketemu Berpindah